Lamborghini Huracan Teknikah teman-teman DOI mobil DLC kedua ya yang gue pilih sebenarnya ada ya 8 ya dan Yap ini juga mobil yang rare di dunia coy ini 60 tahun aniversarinya Lamborghini juga ya coy dan Yap ini mobil juga diproduksi cuma 60 unit saja coy di apa aja ya lupa gue pas aniversari itu cuma 60 pokoknya nih gitu dan Yap mobil ini hadir RWD Astaga Hai akhirnya barbar sekali juga ya Nah ini nih biasanya yang enggak terlalu OP di awal-awal kayak gini coy biasanya bakalan OP setelah di-upgrade coy kayak gitu sih bentar ini ada error Oke sorry lanjut lagi ada error bentar tadi eh apa namanya notifikasi Windows gitu kan ini update gitu malah nggak ke-close Hai hasil agak nyampe mana tadi lupa aku jadi ngeblank eh nyampe rekwit ya kemarin live streaming rekwit gue mohon maaf eh kaji semoga eh ekstrimnya eh langsung tamat gitu ya teman-teman ya Astaga rekwit gue mohon maaf eh sebel banget sih gue jatohnya kayak gitu ya malah jadi ngobrol ngomongin ngeblank streaming lu terepik sih asli terepik gitu haduh Astaga ayah balik lagi ke fordanya tuh temen ya biasanya mobil yang kayak begini gitu kan uh kamu kok ganteng banget ya aduh itu biasanya OP setelah di-upgrade coy enggak tahu tapi kita lihat aja ya setelah ini terpaksinya tipis banget nih Saab hai 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 Ayo seluruh upgrade and tuning udah pasti eksplode dulu coy yoi sempet ngelag ya asem memang kaget gue kira nge-crash emangnya gue diem hehehe Oh ya untuk engine-nya sendiri ini masih memakai engine V10 coy gue nggak tahu ya ini ini bakalan jadi engine V10 di hurakan ini yang terakhir atau masih bakalan ada generasi penerusnya ya coy ya kayak begitu tapi gue kayaknya sih ngira-ngira ya mengira kalau ini bakalan jadi eh V10 terakhir di Lamborghini hurakan coy dan untuk harganya sendiri coy ini juga eh nggak yang kayak kemarin ini sampai 70 miliar coy ini enggak masih reasonable ya Emang bisa dibilang M emangnya harganya di kisaran 3,1 mwah eh temen tapi menurut gue itu harga yang masih mah eh bisa dibilang masuk akal ya untuk sebuah mobil yang sangat mewah coy kayak begitu Oh iya untuk ada upgrade nya S1900 nih coy karena mastery nggak ada apa-apaan coy kredit berapa sih 100.000 doang nggak worth it juga eh worth it sih kalau pakai skill point ya 100.000 masih boleh lah diambil gitulah lumayan lah eh gitu kita lihat soalnyanya ada video belas dan racing video belas ya enggak original jadinya gitu loh kalau ini tuh hurakan tuh V10 gitu loh sebuah ya kita kasih tuh yang turbo pusat langsung kelas S2 ya bisa kita ganti juga super charge juga nih tuh temen nih buat kalian yang mau eksperimen juga ya pasangin downforce tuning wasnya Aduh Forja ya udahlah harus terima nih coy harus terima selesai 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 yoi eh banyak kita gedein di berapa nih 275 velg 20 coy yang belakang 345 masih bisa kita gedein velg belakang di velg ke-21 coy selalu santai enggak masalah enggak ganti velg coy karena ini velg yang khas banget dari Lamborghini nggak usah diganti velgnya udah bagus coy race transmission 7 speed aja sih bentar bentar-bentara gue lihat statistik dulu ya aku harus sama um lausnya jadi 10 ya coy Axel sih jatuhnya boleh deh 10 speed coy gila kayak apa coy siapa tahu bisa dimaksin ya nih 10 speed ya gue bilangnya kayak gitu sih ah Oh belum respring ternyata gue kira udah respring dan iya ini street legal tuh temen soalnya Oh powernya itu cuman 640 doang nih coy kayak begini jadi gue bilang street legal ya 964 Oke masih bisa buat sisanya buat upgrade in mesinnya ya udah race ya ya restri turbo ya ternyata enggak anti-lag-anti-lag-an coy jangan coy exhaustnya kita nanti juga eh valsnya habis itu eh displacementnya juga kita nanti engine bloknya bisa lah wah kayaknya nggak bisa nih coy 981 Joy 982 ini lo kurang PI kurang banget nih coy sayang banget deh lu kan PI kurang banget sih menurut gue ya menurut gue kurang banget ini pi-nya harusnya masih bisa ditambahin nih ya jadinya ujung-ujungnya harus swap engine ya kalau kelas S2 nih coy ini aja udah 1334 HP lu coy dengan beratnya yang turun ya segitu gila sayang banget banyak untuk warna pabrikanya tuh temen disini ada warna hijau yang gue suka eh eh selain turkose ada warna merah marun nih am orange Oh sikir biru ini coy ini demen banget gue us ada yang met juga ya boleh juga kuning dan ungu Joy ini doang yang kasih banyak sih ini hehehe hai berpindah ke livery design ini temen yoi eh lumayan-lumayan bagus semua ya itu temen ya shout out sekali lagi livery design harus kita gunain karena eh kalau gue sendiri ya kalau kalian mainin terserah ya karena gue mau shout out aja orang-orang yang bikin livery yang rumit-rumit seperti ini coy hinaka teknika hinaka 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 inget sesuatu gue uh gila silvernya yami-mami dan ya anime Joy ah kali ini enggak sih anime gue ngasih ya ini bagus nih coy silver nomor 63 keren Oke nih gue tunjukin ini starting grid seperti biasa eh eh ini masuknya cuman satu aja lambonya yang sisanya ini eh dua-dua ada galardo juga coy sisanya ada Ferrari 296 GTB nih coy Corvette nih ikut nih Astaga lah Audi R8 juga Aduh lumayan lumayan susah tuh temen ya difficulty setting juga ambil tebel nggak pernah gue udah ganti coy pastinya ya dari awal langsung aja kita cobain resenya coy oke oke bentar wilihatin dulu desainnya nih coy no ini warnanya kayak apa ya Chrome ya temen-temen ya gue bilangnya Oh gila keren nih desainnya eh no kumpul manteng maksimal juga kayak gini hahaha yoi lanjut kita balap biasanya nih harusnya nih di S1 aja coy sepertinya ya karena S2 nya aku enggak mentok deh percuma juga dibawa online pun ya kalah sama yang mentok lah gitu udah pasti tapi orangnya gede loh ini gitu loh oke R8 ya R8 ini nah semua deh Oh grippy Oke thank you thank you kau tadi cuman lima doang coy apakah disini bisa podium Joy nggak tahu ya Oke tapi udah podium sih ini belum podium satu aja corvette nih gila nih Joy susah ini udah yang pertama nih coy asli ini udah jaraknya lebih jauh banget dong mobilnya sendiri gue bilang seperti urakan biasa ya temen-temen ya emang rada effort buat dikendalinya atau depan ya tapi enak coy kayak gitu masih grippy urakan tuh tipenya emang begini Joy divorza rada effort sedikit gua dikendalinya tapi grippy Joy waduh sayang banget podium dua doang nih Joy Oke gue liatin a meta dari tuning ya temen ya di sini sepertinya emang meta tuningnya di kelasnya satu aja nih coy di kemarin udah SC20 udah S1 metanya dan sekarang lagi-lagi mobil DLC ini metanya S1 juga Joy rs1 root AWD kayak begitu jadinya kalian suri yang dibilang ya usahain S1 aja udah upgrade nya gausah aneh-aneh kayak begitu ini artinya kalau meta kayak begini semua orang menggunakan ini online di kelas S1 rata-ratanya kayak gitu coy tapi gue bisa bilang coy ini untuk S2 nggak mentoknya ya temen-temen ya ini emang handlingnya oke banget sih menurut gue ya ini better dibandingin hurakan biasa temen-temen hurakan itu effortnya banget masalahnya jadi masih kayak RWD lah gue bilang ya meskipun udah kalian swap ke AWD kayak gitu Joy nah sedang ini enggak coy ini bener-bener berasanya nyumpir AWD aja coy dan enak aja gitu soalnya mobilnya juga enteng juga ya gila dan keren pastinya sekali lagi mobil DLC coy ya udah pasti beda dengan lainnya buat yang beli-beli aja begitu tapi jangan jangan didukung kayak begitu ya meskipun kalian beli harus kasih review kalau bisa negatif lah biar nantinya iya yang punya-punya framing medicine temen-temen itu dapet card packnya itu enggak terpisah kayak begini coy aduin kenapa sih selalu begini lho lobby online nih no what the hell yo what the hell enggak ngerti gue enggak ngerti gue selalu lho selalu kayak begitu loh hehehe ya udah tutun kayaknya video kali ini juga dulu semoga kalian terhibur pastinya jangan luar di like jangan luar di share disebarin yang banyak biar makin banyak yang nonton pastinya dan iya dulu ya aja temen-temen gue aja belum ngepamit semuanya sampai jumpa di next video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati